Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farus Puntun 8 dari kelas 1046 nomor 188 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang planaria Anda penasaran gak sih? Apa itu planaria? Bagaimana ciri-cirinya? Dan bagaimana perkembang biakannya? Kalau penasaran, jangan skip video ini Tonton, like, dan share video ini Planaria merupakan hewan triploblastik Asel mata dengan tubuh planaria tersusun solid tanpa adanya kolom Planaria termasuk dalam film Platelmintes dari kelas Turbelaria Yang memiliki bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral Planaria juga termasuk hewan invertebrata Planaria tersusun dari bagian kranial, truncus, dan kaudal Berhabitat di daerah bertemperatur 18-24 derajat celcius Dengan kendigian antara 500-1500 meter di bawah permukaan laut Planaria umumnya hidup di air, tawar, sungai, danau, atau di laut Ciri-ciri planaria 1. Bentuk tubuh pipih 2. Bergerak dengan silia yang terdapat pada epidermis tubuhnya 3. Mempunyai saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, dan usus 4. Planaria tidak memiliki anus, sisa makanan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui mulut 5. Sistem ekresi menggunakan sel-sel api yang tersebar di tepi tubuh 6. Sistem syaraf terdiri dari ganglia yang terdapat di kepala serta pada bagian posterior Terdapat 2 bintik mata atau e-spot yang sangat peka terhadap rangsang 5. Cara perkembang biakan planaria Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi Fragmentasi merupakan pemutusan bagian tubuh Setelah tubuh mencapai ukuran yang normal, planaria secara spontan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian Setelah bagian berkembang menjadi dewasa dan proses tersebut akan terulang kembali Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh